Izin bertanya, bagaimana kak hukum sweeping atau merzia atau menggerbek rumah maka yang dibuka di bulan Ramadan seperti yang dilakukan beberapa rumah sebutnya? Kita ini, bulan ibadah ini jangan lupa, sahurul Ramadan itu juga disebut dengan syahrul jihad Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini gak menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan yaitu amar ma'ruf nahimunkar Kewajiban kita untuk menegakkan amar ma'ruf bukan kepada kiai ulama ustadz, tapi kewajiban untuk kita semua Kita harus bisa membedakan, jadi amar ma'ruf nahimunkar itu adalah wajib bagi setiap orang yang beriman Tapi untuk bisa amar ma'ruf nahimunkar harus dengan ilmu Yang bahaya adalah memang kalau seperti terjadi di tahun-tahun dulu ya Fatwa itu kemudian ternyata atau pernyataan para ulama ini tidak berhenti pada sekedar pernyataan Itu dijadikan pembenaran bagi kelompok-kelompok tertentu Misalnya untuk swiping Jangan langsung digrebek begitu lah, hati-hati lah Amar ma'ruf nahimunkar gak pakai ilmu kan kacau Kalau ingin memotong benalu harus tahu ilmunya Jangan-jangan pohonnya yang lain juga dipangkas, gara-gara ngerti Amar ma'ruf nahimunkar harus ada ilmunya, kalau gak ada ilmunya bisa salah Bentuk penghargaannya itu berarti tetap dengan harus ditutup gitu Bukan saja untuk menutup tempat rumah makan, juga lingkungan sekitar Artinya mereka juga orang yang Islam yang gak puasa juga harus bisa menghormati Dengan nada marah ratusan masa front pembela Islam dan laskar pembela Islam Mendesak pemilik warung Coto ini untuk berhenti berjualan Mereka kesal lantaran pemilik warung tetap nekat untuk berjualan di siang hari sepanjang bulan Ramadan Nah kalau ingin menggerbak itu Jadi dakwah itu harus halus Yang kita rindukan Allah lah Bukan hanya menanti pengen dilihat oleh koran Bahasanya Amar ma'ruf yang ngukar Lalu membuat ini Wah gak perlu itu Diberhatikan dulu nasih hati pelan-pelan ibu Saya heran kalau orang tidak memahami makna puasa dengan sesungguhnya untuk menjadi orang yang bertakwa Kok kemudian di bulan Ramadan malah gampang marah-marah, gampang merasa tersinggung dan lain sebagainya Apa makna puasa yang dihayati sebetulnya? Sahur Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Jihad Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini gak menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan yaitu Amar ma'ruf nahimunkar Kewajiban kita untuk menegakkan Amar ma'ruf bukan kepada kiai ulam ustaz Tapi kewajiban untuk kita semua Cuman semuanya pakai aturan wahai ikhwan Yang ingin menegakkan Amar ma'ruf nahimunkar Jangan geruda-geruduk lah Karena Islam itu alku indah Menggabungkan antara akal cerdas dan hati tulus Kasih sayang, cinta dan kemaslahatan Bukan hanya geruda-geruduk saja ini Gak bisa kita mendiamkan kemungkaran Kemungkaran apa sih? Maksiat yang dipertontonkan Manusia pasti melakukan maksiat bohong Kalau ada manusia gak melakukan maksiat Gak ada manusia suci kecuali Rasulullah Intinya waspada hati-hati Dengan kasih sayang, dengan cerdas Dengan faham syariat Main gerbek, main gerbek Makanya nanti yang tercoreng siapa? Beginda nabi dan ulamanya Islam tercoreng Buya, izin bertanya Bagaimanakah hukum swiping atau merediah Atau mengerbek rumah maka yang dibuka di bulan Ramadhan Seperti yang dilakukan beberapa rumah sebuya Syukuran atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita harus bisa membedakan Jadi amar ma'ruf nahi mongkar Itu adalah wajib Bagi setiap orang yang beriman Tapi untuk bisa amar ma'ruf nahi mongkar Harus dengan ilmu Jadi kalau kita itu ingin Membersihkan rumput Yang berada di tempat padi Itu harus tahu ilmunya Kalau ingin memotong benalu Harus tahu ilmunya Jangan-jangan pohonnya yang lain juga dipangkas Kadang-kadang ngerti Amar ma'ruf nahi mongkar Harus ada ilmunya Kalau tidak ada ilmunya bisa salah Rumah makan yang dibuka di siang hari Tidak semua adalah rumah makan yang haram dan melanggar Misalnya rumah makan yang memang berada di lintas musafirin Orang musafir Sebab orang musafir itu adalah orang yang Boleh berbuka puasa Lalu disiapkan Tapi kalau memang ada rumah makan Di sebuah tempat Dan memang Jangankan musafirin Yang ada hanya orang kampung situ Lalu melayani orang itu Tidak pernah ada Tidak pernah memperhatikan Tahu tetangganya juga dilayan dan sebagainya Berarti dia mengajak kepada kemaksiatan Maka Tidak langsung disweeping Diingatkan dulu Karena mungkin dia tidak mengerti Bahkan Ini pengalaman juga kita dengar Dia sendiri puasa kok Terus jualan apa? Karena yang penting menurut dia itu halal itu gak nyuri Laitulah Orang awam itu begitu Jadi jangan langsung digrebek Begitu lah Hati-hatilah Memarumah Memungkar gak pakai ilmu kan kacau Karena itu ternyata Orang itu pernah ini Adalah Dia itu menganggap yang haram itu nyuri Kalau gitu gak haram Makin dia jual beli Kenapa? Ini jual beli kok Dia gak puasa Gara-gara kamu Ya disurusan dia Ya begitu Nah kalau ingin mengerbek itu Jadi dakwah itu harus halus Yang kita rindukan Allah lah Bukan hanya menanti Pengen dilihat oleh koran Bahasanya Ini al-bahjah Amar ma'ruh yang ngukar Lalu membuat ini Wah gak perlu itu Diperhatikan dulu Nasihati pelan-pelan ibu Kalau memang melayani Untuk orang sakit Apalagi di samping rumah sakit Ya Mungkin ada ini Tapi harus ada Tutup rapi Tapi kalau memang ada orang Kurang ajar Terang-terangan Bahkan dia sendiri Tuan rumahnya itu Makan Penjualnya itu Seenaknya Memang gak punya adab dia Nah itu Ya Sedikit dikasih ketegasan lah Cuman semuanya Pake aturan Wahai Ikhwan Yang ingin menegakkan Amar ma'ruh na'i mungkar Jangan gerudak-geruduk lah Karena Islam itu Al-Quindah Menggabungkan Antara akal cerdas Dan hati tulus Kasih sayang Cinta Dan kemasrahatan Bukan hanya Gerudak-geruduk saja ini Makanya nanti Yang tercoreng siapa Baginda Nabi Dan ulama Islam tercoreng Main gerbek Main gerbek Apalagi itu warungnya Adalah warung Di lingkungan Yang non-muslim Misalnya Misalnya Separuh non-muslim Separuh muslim Di kampung itu lalu Dia Membuat makanan Membuat warung Nah ini melayani Orang non-muslim Orang non-muslim Gak wajib puasa Artinya perlu waspadat deh Benderanya kita simpen dulu deh Tapi semangat Harus ada Ngingetkan Datang Assalamualaikum Diajak Diajak diskusi yang baik Karena mungkin Bahkan mungkin Tapi saya gak ada risiko Sudah kalau begitu Kebetulan saya akan Ngurusi masjid Gimana kalau saya Beli bukanya ke anda Tapi syaratnya Ibu jangan jualan Gimana bu Oh iya Alhamdulillah Ditolong dong Begitu Jangan sampai Kita ini Amar ma'ruh Naimungkar Gerudak-geruduk Main sweeping Kemudian apa Semua masjid Dikover sama kita Sudah gitu Kita curang Nasib bungkus 3 ribu Dijual 5 ribu Ke masjid Nah ini kan Gak karuan-karuan Intinya Waspada Hati-hati Dengan kasih sayang Dengan cerdas Dengan faham syariat Tapi amar ma'ruh Harus Harus Ini nasihat untuk semuanya Nasihat untuk siapa Yang ngadakan sweeping Yang menjual Ingat kepada Allah Takut Kalau anda menolong Orang yang tidak berpuasa Sementara dia wajib berpuasa Tetangga anda tidak berpuasa Lalu anda beri pertolongan Seperti itu Anda dosa Bahkan subhanallah Na'udhu billah Banyak kemunafikan Ada satu warung Waktu itu Ngadu cerita Bu ya subhanallah Saya bingung Setelah dengar Waktu bulan puasa Ternyata lebih banyak Yang makan di warung saya Daripada di luar bulan puasa Lah kok begitu Bagaimana ceritanya Karena para bapak-bapak Pembohong itu Di rumah pura-pura puasa Kalau di luar bulan puasa Masih disiapin sarapan pagi Tapi kalau di bulan puasa Tidak ada sarapan pagi Di rumahnya Makanya beli di warung Lebih banyak Makan siang Tidak ada di rumah Makanya na'udhu billah Di bulan puasa Ternyata malah banyak pembelinya Karena di rumah Sama istrinya Tidak disiapin Kenapa? Dikira puasa Lah ini loh Kalau anda yang jualan Memberikan pertolongan Yang haram Dosa anda Rizki dari Allah Cari Rizki yang benar Yang halal Ini nasihat Buat dua-duanya Supaya tidak ada salah Dalam menjalankan dakwah itu Harus cantik Manis Kalau bahasa cerdasnya Tangkep ikannya Tidak usah keruh airnya Begitulah Sebisa mungkin Allah